Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel altutorial oke pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda di google form ataupun menggunakan google form nah oke langsung aja pertama-tama silahkan kalian buka google drive dan login pake email kalian dan bikin folder baru misalnya disini soal ya nah berikutnya silahkan pilih baru dan disini pilih google formulir nah oke selanjutnya kita bisa kasih judul misalnya soal ulangan harian misalnya nah berikutnya ini deskripsi soalnya misalnya kerjakan selama 10 menit dan dilarang mencontek terima kasih nah setelah itu disini kita pilih dulu kesetelan dan disini jadikan ini sebagai kuis ya dan disini setiap nilainya itu saya setting 10 nah oke seperti itu nah oke seperti itu kemudian udah lalu kita bikin dulu untuk namanya nama lengkap nah ini jawaban singkat cuman disini kita pilih kunci jawaban disini kita setting 0 karena ini nama ya masa nama dikasih poin berikutnya pilih plus lagi nomor absen misalnya sama pilih kunci jawaban 0 dan selesai nah baru kita tambahkan lagi kita masuk ke soalnya sebutkan salah satu nah misalnya ini kita bikin pilihan gandanya ada tuh sorry pencet guys nah berikutnya pilih kunci jawaban dan disini yang benar adalah kelinci kemudian selesai lalu kita bisa kasih soal yang kedua tinggal plus kemudian nah ini ngasal aja ya soalnya ini cuma contoh nah misalnya ini kemudian kunci jawaban nah ini misalnya selesai nah ini jangan lupa juga wajib diisi jadi kalian bisa tinggal nambahin ini aja nah jadi untuk setiap poin dari soalnya ini itu 10 poin kemudian ini kan ada 2 jadi cuman totalnya 20 jadi cuman contoh saya bikin 2 aja ya nah berikutnya silahkan kalian bisa kirim dan disini pilih yang link dan perpenda url dan salin kemudian saya bakal mencoba disini ya oke dan ini dia soal ulangan harian kerjakan selama 10 menit dan dilarang mencontek terima kasih nama lengkap misalnya nomor absen nah disini kita jangan lupa juga bikin ini ya jawaban di jawaban dulu kemudian di ini buat spreadsheet baru ya dan ini dimana nanti kita dapat rekapan datanya disini nah oke misalnya ini ya ini ini misalnya saya benerin 1 kalau udah silahkan kalian kirim misalnya kemudian lihat skor dan ini dia poinnya 10 nah oke kemudian disini sudah ada yang mengisi nah ini skornya sudah ada sudah muncul langsung ada ya datanya jadi itu untuk caranya oke sangatlah mudah sekali bukan semoga bermanfaat ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan disini kita juga bisa mendapatkan mengenai nilai yang didapatkan dan bahkan antara rata-rata median dan rentangnya oke terima kasih see you in the next video